Di video kali ini, aku bakalan unboxing dan ngerekomendasiin lighting, paketan lighting yang udah aku pake sekitar 1-2 tahun belakangan ini. Ini adalah paketan lighting yang tipenya softbox seperti ini, terang banget kan? Harganya murah, cocok banget buat kalian youtuber pemula. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi kalau kalian baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Seperti yang udah aku bahas di video-video yang dulu-dulu ya, lighting itu penting banget. Mau kamera kalian semahal apapun, sebagus apapun, kalau kalian gak menerapkan lighting yang baik dan benar, ya gambar yang kalian hasilkan gak akan maksimal. Bahkan ya, walaupun kalian bikin videonya pake HP, pake kamera HP yang jelek deh, gak usah yang bagus-bagus. Ketika kalian pake lighting yang bagus, ketika kalian pake lighting yang bener, ya hasil gambarnya bakalan maksimal. Kalau menurutku sendiri, investasi peralatan syuting selain kamera tuh harus 50% dari kameranya. Jadi kalau kalian punya duit 10 juta, ya 5 juta buat beli kamera, dan 5 juta yang lain tuh buat beli alat lainnya, microphone, lighting, dan semacamnya. Tapi banyak dari kalian yang kalau punya duit 10 juta ya, kalian beliin kamera yang harga 10 juta. Menurutku itu salah, itu menurutku. Kalau kalian beda ya gak apa-apa. Kalau kalian punya uang 20 juta ya, beliin kamera 10 juta, dan 10 juta yang lainnya tuh buat beli peralatan-peralatan lain. Beli lighting yang bagus, beli microphone yang bagus, beli tripod yang bagus, dan semacamnya. Beli aksesoris-aksesoris kamera yang lainnya, biar syuting kalian tuh lebih enak. Nanti kapan-kapan aku bikinin video kali ya, gimana caranya membagi duit. Misalnya kalian punya 10 juta, bisa beliin apa aja gitu ya, buat memulai YouTube. Kalau emang pada tertarik, silahkan komentar di bawah. Aku banyak ngejanjiin hal-hal seperti ini, nanti aku bakalan garap satu persatu. Cuman kalau videonya keluarnya lama ya maklumin aja, karena banyak request-an lain juga. Yaudah yuk kita langsung aja ke unboxingnya. Sekarang aku mau unboxing sebuah lighting ya. Nggak sebuah sih sebenarnya, ini tuh sepaket gitu. Sepaket lighting namanya adalah Fotografi Foto Studio Lighting Kit YouTube Vlog. Ini adalah lighting untuk studio, dan ini bukan buatku, ini titipan temen. Jadi, sekaligus ada yang nitip beli, terus kan datang ke rumah dulu paketnya ya. Nah, aku sekaligus nge-review aja, nge-review dikit dan unboxing. Karena banyak juga dari kalian, YouTuber baru, yang masih bingung peralatan apa aja yang murah dan bagus untuk dipakai seorang pemula. Sebenarnya ini hampir sama kayak lighting yang udah aku pernah review dulu tuh. Kalau kalian mau cek, kalian bisa cek link di description atau cek video ini. Dulu aku udah pernah review lighting, tapi itu tuh pakenya payung gitu, umbrella. Nah, kalau yang aku beli sekarang nih, yang titipan temen ini, ini pakenya softbox. Sekarang pun ketika aku shooting ini, dan udah sekitar beberapa bulan ini, aku juga udah ganti ke softbox. Dari yang dulunya pake umbrella, pake payung, sekarang pake softbox. Karena ketika kita pake softbox itu, hasilnya tuh lebih, apa ya menurutku lebih soft, kemudian gak pedes di mata. Kalau pake payung itu kan kita masih bisa lihat lampunya tuh. Nah, itu agak silau. Nah, ketika aku pake softbox ini, dia hasil lampunya tuh lebih halus dan gak bikin mata pedes. Ini aku beli di harga sekitar Rp 1.500.000 satu paket ini, dapet 3 lampu dan 3 stand. Dan lengkap nih pokoknya, lighting lengkap. Ini juga udah ada tasnya. Yuk langsung aja kita buka. Nah, ini nih. Seperti di video sebelumnya, aku udah bilang kalau ketika kita beli sesuatu dan udah dapet carrying case kayak gini tuh, aku suka banget. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana, mau dipake buat travel, pindah-pindah tuh asik. Gak perlu kita mikirin tas lagi. Ini kita angkat dulu ya. Semua paketannya udah ada di dalam tas ini. Yuk langsung kita buka aja. Kalau kalian lagi nyari lighting tuh ada banyak tipe lighting ya yang dijual di pasaran. Ada yang pake softbox, ada yang pake umbrella, payung, dan macem-macem. Saranku, kalian mending beli yang softbox aja. Karena ya seperti yang tadi aku udah bilang tuh, softbox lebih bagus secara pantulan cahayanya dan lain-lain gitu. Di sini paketannya ada 3 set ya. Jadi ada 3 lampu, 3 fitting tempat buat lampu gitu, 3 stand, dan 3 softbox. Jadi dengan paketan ini tuh, 1.500.000 tuh kalian udah siap banget tuh buat shooting. Kalian baru beli kamera nih, mau shooting di studio. Tinggal ambil lighting ini aja, gak usah beli lighting lagi, udah aman sih. Ini sekarang kita buka satu aja ya, karena tiga-tiganya hampir sama. Jadi di sini yang pertama kita dapet lampunya. Ini lampunya tuh kayak lampu bulb biasa, cuman dia sebenernya beda. Dia tuh yang high CRI, yang bagus buat di video. Ini yang dayanya 135 Watt, 5.500 Kelvin, 220 Volt. Ini lumayan terang banget sih. Aku sendiri tuh pake 35 Watt udah cukup, tapi kalau lebih terang ya lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa tempatin lampunya lebih jauh lagi, bakalan lebih soft. Ini lampu ya, ada 3 biji. Ini ada 3 biji lampu. Kemudian ada ini dulu deh. Ada softbox-nya. Softbox-nya nih kayak gini bentuknya ketika dilipet, dan nanti ketika udah dibuka, nanti kita tinggal kerup gitu aja. Diteken aja, terus nanti kita tinggal pasangin di bagian sini ke tripod, ke light stand-nya. Terus ini ada diffuser ya, semacam kain gitu untuk meredam cahayanya supaya lebih halus. Kalau nggak pake diffuser kayak gini tuh, cahayanya bakalan keras banget dan menimbulkan bayangan yang keras di belakang gitu. Jadi ini yang namanya softbox tuh kayak gini. Bentuknya ya kotak, namanya aja softbox. Ini soft-nya, ini box-nya. Mungkin aku rakitin satu kali ya. Aku demonstrasiin satu disini. Nanti ketika pemakaiannya aku demoin lagi deh. Sekarang nih aku tunjukin pemasangannya aja dulu, satu. Jadi ini softbox-nya kayak gini. Sekarang kita pasangin lampunya satu ya. Tadi kan kita udah buka satu nih. Ini ya, kita pasang disini. Ya masang lampu biasa aja sih, masang lampu kayak gini. Tinggal diputer. Jangan dijilat, karena nyetrum. Jangan dicelupin juga, nanti rusak lampunya. Diputer aja. Jangan dijilat, jangan dicelupin. Cukup diputer. Kalau udah kayak gini, kita pasangin soft-nya. Ini adalah soft-nya. Bukan soft sih. Ini namanya kain diffuser. Kita tinggal masukin aja ke sini. Ini disini juga ada velcro-nya ya. Kita tinggal tempel-tempelin aja. Gampang banget kok. Setting-nya gampang banget. Anak SD juga bisa kayak gini. Nah, ini udah jadi kayak gini nih. Setelah kita rangkai soft-box-nya. Ini kita, ini ya. Rekatkan velcro-velcro-nya di samping. Kemudian, ini ada tiga buah light stand. Kita buka satu aja ya. Ini ada tiga disini. Kita buka satu aja. Ini kita singkirin dikit. Ada tiga buah light stand. Light stand-nya sendiri tuh nggak begitu bagus. Jadi kalau kalian ada budget lagi, aku saranin buat cari light stand yang lebih kuat lagi. Tapi kalau emang budget kalian terbatas ya, ini masih bisa dipakai kok. Kemudian kita pasangin aja langsung nih. Disini ada penguncinya ya. Kita kendorin dulu. Kemudian kita masukin aja kesini. Ini bisa dua mode ya. Bisa model kayak gini. Bisa juga kayak gini. Bisa tidur. Bisa berdiri. Ini aku contohin yang tiduran. Nah, terus kita tinggal kunci aja di sebelah sininya. Ada penguncinya. Udah deh. Kita coba tes ya. Sekarang kita coba tes. Ini kita buka dulu kabelnya. Colokin ke sini. Colokin ke listrik. Dan siap-siap. Ini aku langsung... Di sini juga udah ada saklarnya ya. On-off. Kita nyalain. Wow, terang banget kan? Ini terang benderang sekali. Ini overexpose. Aku pasti di situ. Ya, seperti inilah kualitas lampunya. Ini sekarang lighting yang lagi. Aku pakai di video ini juga sama kayak gini. Cuman wattnya lebih kecil. Ini 45 watt gitu kalau nggak salah. Jadi nggak terang banget kan. Kalau yang ini 135 watt lebih terang lagi. Kalau kalian mau beli, saranku ya cari yang paling terang. Nanti tinggal di settingan kameranya. Diredupin kan bisa gitu. Walaupun kalian butuhnya yang redup. Kalian cari lampunya yang terang. Nanti di settingan kameranya bisa diredupin lagi. Daripada kalian beli yang redup. Terus nanti satu saat kalian butuh lampu yang lebih terang kan susah. Jadi beli yang terang. Ini 135 watt satu lampunya. Jadi setup lighting yang di sini tuh bisa dipakai di dua mode. Yang pertama 3 point lighting. Satu, dua, tiga. Kiri, kanan, belakang. Dan kita juga bisa pakai di kiri, kanan, atas. Kita juga dapat stand yang buat di atas gitu. Ini adalah stand-nya. Ini bentukannya kayak gini. Semacam batang gini. Nanti kita masukin ke bagian ininya. Terus ditaruh di light stand. Jadi ketika dirangkai, ini bakalan jadi seperti ini. Jadi ini di sini pakai light stand. Kemudian ada semacam mountingannya gitu ya. Kayak gini. Ini ada batangnya, ada mountingannya ya. Kemudian ini juga ada pemberatnya. Karena ini lightingnya punya temen, aku nggak mau bongkar semuanya. Males natanya lagi. Ntar aku tunjukin aja yang punya aku ya. Karena sama aja sih sebenernya. Ntar aku shooting lagi deh buat ini. Buat nunjukin kalian yang light stand tipe yang dari atas gitu. Nah kalau lightingnya lagi aku unboxing ini, yang bagian ini nih, yang di kardus ini, yang tadi aku tunjukin, itu juga bisa kita pasang seperti ini. Jadi ini di sini pakai light stand. Kemudian ada semacam mountingannya gitu ya. Kayak gini. Ini kita pasangin ke sini. Ini light stand yang aku pakai juga beda ya. Ini Takara Spirit 3. Aku udah pernah bikin videonya. Kalian bisa cek di sebelah sini. Ini lumayan kuat. Jadi kalau kalian mau pakai buat gantungin lampu kayak gini. Kalian aku saranin buat pakai light stand yang gede. Cuman pakai yang bawaannya udah bisa sih sebenernya. Bakalan lebih recommended lagi kalau pakai light stand yang gede kayak gini. Kemudian ini tinggal dikasih pemberat ke bawah. Ini di sini aku pakai batu bata. Karena ini aku settingnya disininya pendek. Kalau kalian disininya bisa panjang gitu ya. Kalian bisa pakai pemberat bawaannya. Cuman karena ini aku mau manjangin yang di sini. Jadi di sebelah sini berat banget. Aku butuh pemberat yang lebih berat. Pemberat yang lebih berat. Pakai batu bata kayak gini. Ya DIY-DIY dikit lah. Gak apa-apa. Seperti itu. Aku tunjukin ini aku muter. Seperti ini penampilannya. Jadi yang setup ini tuh cocok banget. Kalau kalian mau unboxing atau mau nunjukin produk gitu. Ini keterangan deh. Aku redupin lagi dikit. Ini kayak gini. Kalau mau nunjukin produk tuh bagus banget. Tuh. Soft banget. Aku terangin lagi dikit nih. Kayak gini. Lampunya tuh soft banget. Hampir gak ada bayangan kan di bawah. Bagus banget buat bikin video. Kalau emang kalian baru mulai banget dan budgetnya terbatas. Menurutku lighting ini tuh cocok banget buat kalian. Dan daripada kalian beli yang LED tuh. Itu mahal banget. Satu LED ini aja. Ini harganya bisa sampai sekitar 1.500.000. Ini aja. Satu doang ini. Tapi kalian kalau beli yang kayak gini. Ini bisa dapet tiga. Dan hasilnya juga lebih halus. Cuman memang bakalan lebih boros listrik. Tapi ya namanya juga budget ya. Namanya juga dana terbatas. Dan pengen syuting dengan hasil yang bagus ya. Beli yang murah-murah dulu. Nanti kalau udah ada budget. Kalian bisa beli yang lebih ngirit lagi. Nanti kalian bisa beli yang LED-LED seperti ini. Biar listriknya lebih irit dan semacamnya. Yaudah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnuhun. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih.